karena enggak sih kalian waktu malam gitu kan mikirin sebuah ide gitu dan kalian sangat ingat sekali dengan ide itu dan kalian akan melakukannya besok tapi ternyata waktu besok udah nggak keingat lagi makanya apa-apa itu dicatat jangan jangan so inget-inget gitu karena ingatan manusia ini kan apa ya enggak kayak komputer gitu kadang ya komputer juga kadang suka error sih cuma pikiran manusia kan enggak bisa di ah diapain sih bingung ya udah selamat pagi buat yang dengerin pagi selamat siang buat yang dengerin siang selamat sore buat yang dengerin sore selamat malam buat yang dengerin malam selamat tengah malam yang buat dengerin ya udah deh pokoknya selamat aja buat yang lagi dengerin ini kapan aja jadi sebenarnya saya dari tadi ngomong nggak jelas gara-gara sebenarnya kemarin itu saya ada kepikiran mau ngomong sesuatu yang sebenarnya udah 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 tertata banget gitu dalam pikiran gitu tapi ternyata waktu hari ini mau recording mendadak lupa gitu apa yang mau diomongin kemarin jadi ini saya mengulur waktu sambil mikirin hari ini mau ngomong apaan gitu kayaknya kemarin yang mau diomongin itu ada sangkut-mautnya dengan lagi-lagi drama yang terjadi di dunia desain gitu tapi yaudahlah nanti aja bahas dramanya capek drama-drama melulu jadi kayaknya di video ini saya mau ngomong soal masa lalu kali ya karena kemarin sempat ngobrol sama temen saya gitu soal masa lalu dan penting enggak sih kita mengingat tentang masa lalu gitu tentu ada yang bilang penting ada yang bilang enggak rata-rata yang bilang enggak itu ya yang punya masalah di masa lalunya tapi yang bilang penting itu yang punya kenangan yang indah gitu di masa masa lalunya gitu kan kalau menurut saya sih ya penting enggak penting gitu tapi kayaknya penting sih karena kita sebagai manusia yang terus berevolusi berkembang gitu kan berubah juga bermetamorfosis menjadi sebuah mungkin kita nanti bakal jadi cyborg gitu kan jadi setengah robot jadi untuk masalah-masalah lalu itu ya jelas penting untuk kita ingat gitu jadi kita bisa belajar dari kesalahan kita di masa lalu bahkan dari masa lalu orang lain juga atau dari kejadian apa gitu di masa lalu kan bisa kita pelajari supaya kita enggak melakukan kesalahan yang sama gitu karena banyak banget kan manusia yang melakukan kesalahan yang sebenarnya udah terjadi di masa lalu terus diulang lagi diulang lagi nggak capek gitu terus juga kan pastinya ada memori 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 yang baik yang bagus yang indah untuk dikenang gitu kan supaya kita bisa lebih apa ya lebih berarti gitu hidup kita lebih bersemangat hidup atau lebih termotivasi untuk melanjutkan hidup gitu karena ada kenangan yang pindah dulu itu gitu mungkin kita pengen memperbaiki atau mengulangi atau meng-improve kenangan itu gitu kan siapa tahu di masa depan gitu ada alat buat mengulangi kembali kenangan yang pernah ada terus di remaster gitu terus juga kan ya itu sih yang paling penting kita bisa belajar dari kesalahan kita yang udah-udah gitu kan sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi dunia gitu tapi mungkin kita nggak perlu berlarut-larut tenggelam dalam memori masa lalu gitu ya misalnya misalnya ada kenangan yang bagus terus hidup kita sekarang lagi apa ya lagi susah atau lagi down gitu jangan jangan terlalu apa ya terlalu terlena dengan masa lalu gitu kita ya harus move on dari memori itu kita harus memperbaiki keadaan kita yang sekarang gitu kan terus juga mungkin kita lebih baik nggak usah terlalu apa nginget-nginget masa lain masa lalu orang-orang yang jelek-jelek gitu ya mungkin cukup kita inget aja tapi nggak usah terlalu diungkit-ungkit atau dipermasalahkan gitu kan apalagi kalau dia sekarang udah berubah gitu udah bukan orang yang sama lagi maksudnya mungkin di masa lalunya dia criminal atau gimana gitu kan tapi kalau dia sekarang udah berubah kenapa kita harus mempermasalahkan masa lalunya gitu mungkin kecuali mungkin ada bisa kita kecualikan beberapa kasus gitu kan misalnya ya gimana sih ya orang punya ya orang jelas punya standarnya masing-masing gitu kan buat kira-kira yang gimana sih yang perlu di maafkan dan ada yang nggak bisa dimaafkan gitu jadi itu ternyata mengingat masa lalu itu penting gitu tapi ya yang sudah terjadi ya udah udah terjadi mau diapain gitu kan nggak usah terlalu dipikirin gitu kita pikirin hari ini dan masa depan aja gitu kan ya contohnya kayak misalnya beberapa tahun lalu gitu kan karena masih baru banget dunia desain dan menggambar itu jadi lingkungan lingkungan apa ya yang cocok tersebut ya mungkin lingkungan usahanya gitu kali ya jadi masih sempit dan kecil banget dan itu masih bener-bener orang yang bener-bener passionate sama desain dan menggambarnya gitu kalau sekarang udah beda banget karena udah mulai banyak orang yang tau gitu kalau desain dan menggambar itu bisa menghasilkan income yang cukup besar gitu jadi malah dimanfaatkan sama orang-orang yang sebenernya nggak passionate nggak passionate passionate banget malah mungkin mereka sebenernya nggak peduli dengan dunia desain dan menggambar mereka cuma peduli sama uangnya gitu itu agak disayangkan gitu ya tapi karena ya udah emang udah begitu kenyataannya hari ini ya udah kita cuma bisa mengenang masa lalu yang indah gitu yang dimana dunia desain dan menggambar itu memang orang-orang yang bener-bener punya minat disitu gitu nggak kayak sekarang orang cuma mau ikut-ikutan dan mau cari uangnya aja gitu nggak begitu peduli dengan eh apa namanya ya nggak begitu peduli dengan ilmunya teknis-teknisnya atau ya nggak fun juga jadinya mereka cuma kayak nyari orang-orang yang bisa dimanfaatkan buat nambahin pemasukan mereka gitu jadi ya rasanya dunia desain dan menggambar itu sekarang jadi kurang fun jadi lebih banyak kompetisi masalah uang gitu daripada masalah karyanya gitu kan orang-orang yang dikenal itu karena uangnya bukan karena karyanya gitu ya tapi itu bukan masalah gitu itu memang sudah kenyataan yang terjadi yang terjadi di hari ini gitu suka nggak suka itu realitanya ya kembali lagi ke kitanya mau menghadapinya gimana gitu kan kita juga nggak bisa ber ber apa ber ber berapa ya ber diam diri di masa lalu gitu kita masih menikmati indahnya masa-masa itu gitu jadi ya sekarang move on aja gitu kita mungkin sekarang bisa lebih selektif gitu nggak nggak selektif juga sih maksudnya gimana ya maksudnya lebih hati-hati aja gitu ber berjalan gitu kan kalau misalnya kita mau nyebrang lihat-lihat dulu kanan-kiri ada mobil atau motor enggak kan bahaya itu kalau nyebrang nggak lihat kanan-kiri gitu kan terus juga misalnya ada orang yang dulunya suka maling gambar gitu tapi dia mau ber berapa ya bertobat gitu jadi dia mau stop maling gambar setelah di 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 apa di kasih tau atau di edukasi gitu kalau maling gambar itu salah gitu terus dia jadi belajar gambar gitu kan jadi ya udah jadi bagus lah jadi nggak perlu kita bermasalah kan kalau dia dulu tukang gambar eh tukang gambar tukang maling gambar gitu karena ya manusia kan memang punya kesempatan untuk berubah gitu jadi ya jangan terlalu berpaku pada masa lalunya gitu karena kalau kita selalu ngelihat masa lalu orang kan ya susah juga gitu kalau misalnya orangnya udah berubah dari yang tadinya nggak baik terus sekarang jadi orang yang lebih baik kan masa kita harus nggak suka sama dia karena dulunya dia nggak baik gitu kapan ya kira-kira ada teknologi untuk memperbaiki masa lalu gitu tapi kayaknya nggak bakal ada sih ya soalnya kan ya kalau misalnya teknologi untuk memperbaiki masa lalu itu udah ditemukan di masa depan pasti sekarang udah udah diperbaiki gitu masa masa sekarang gitu supaya dunia jadi lebih baik tapi kan nggak ada yang memperbaiki dari masa depan gitu berarti nggak bakal ada sih ya mungkin 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 memang dunia akan berakhir sebelum manusia bisa ngutak-ngatik waktu gitu ini hal-halnya jadi semacam melintasi ruang dan waktu gitu ini di sebelah ada di sebelah rumah lagi ada nggak tahu ada tukang lagi bikin apa gitu jadi mungkin ada bunyi bunyi indir gaji gitu tapi kayaknya nggak kedengeran banget sih jadi ini hari Minggu gitu harusnya sih hari ini biasanya ngumpul gitu kan sama temen-temen gambar gitu tapi karena lagi pada paranoid dan siaga Corona jadi nggak ngumpul deh kayaknya hari ini padahal pengen banget ngumpul gitu karena udah seminggu nggak ngumpul tapi ya nggak tahu sih siapa tahu nanti sore akhirnya nekat gitu berangkat ini di video yang lagi digambar itu kayak nggak tahu sih apa pertamanya mau gambar kayak robot gitu robot burung burung apa itu namanya burung enggang terus ada unsur-unsur indian-indiannya gitu sama mau dibikin kayak ada dayak-dayaknya juga jadi nggak tahu deh ini apa sih jadinya mudah-mudahan masih bisa dinikmati gitu oke udah lewat 10 menit saya ngomong sembarangan sebelum saya mengucapkan ucapan-ucapan yang berbahaya lagi kayaknya udah cukup sampai disini dulu video hari ini terima kasih buat temen-temen yang udah mampir dan menyimak jangan lupa like share dan subscribe untuk mensupport channel ini karena nggak tahu ya saya saya rasa gitu bukannya mau sombong atau mau menggurui gitu tapi konten di channel saya ini ada beberapa yang dibutuhkan banget gitu buat orang-orang yang baru mau memulai belajar gambar digital gitu jadi ya kalau bisa di share ke temen-temennya yang ada interest atau memang pengen mau belajar gambar digital gitu oke terima kasih sampai disini dulu sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa jadi orang baik bye-bye selamat menikmati 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 selamat menikmati